Selada adalah tanaman yang dimanfaatkan daunnya sebagai lalapan dan juga digunakan dalam berbagai hidangan Selada mempunyai kandungan vitamin A, vitamin K Selada juga mempunyai nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, olat, dan serat Berikut adalah tutorial menanam selada di polybag Dan untuk menyemai saya memilih dengan metode seperti ini ya Karena hasil semayan bisa dan gampang kita gunakan untuk menanam sistem hidroponik maupun di polybag Kita basahi tisu, lalu labur gigi selada ke atas tisu Lalu lipat kembali Untuk memastikan biji selada benar-benar basah kita bisa spray Lalu kita diamkan selama satu malam Di hari berikutnya kita siapkan lampan dan buang arang sekam Dan kemudian kita ratakan Ambil dan buka tisu Kita bisa lihat biji-biji selada sudah mulai pecah dan berkecamba Basahi media arang sekam Lalu ambil biji yang sudah berkecamba Bisa dengan menggunakan pinset Dan pindahkan satu demi satu Kalau bisa kita beri jarak Supaya saat tumbuh nanti tidak berdesakan ya Kita ambil tanah Untuk menutupi biji Supaya biji tidak pindah dan roboh Saat melakukan penyeraman nanti Kemudian kita pindah ke tempat yang terkena sinar matahari Dan untuk media tanam Saya menggunakan tanah Kompos Sekam mentah Sekam padi Dan juga arang sekam Kita tuang keempat bahan tadi Dan kita aduk sampai semua bahan tercampur merata Untuk perbandingan media tanamnya Adalah 2, 1, 1, 1 2 untuk tanah Satu untuk kompos Satu untuk arang sekam Juga satu untuk sekam mentah Dan setelah semua bahan tertampur merata Kita bisa siapkan polybag 15-15 Kemudian kita isi polybag Tidak perlu penuh-penuh Tukup sepertiga atau sepertempat saja Dan kita bisa lipat Polybag seperti ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sambil menunggu hasil semayan Kita bisa sirami media di polybag Agar saat pindah tanam nanti media benar-benar siap Dan matang Untuk ditanami Jangan lupa untuk melakukan penyiraman Agar media semai tetap basah Dan jangan sampai kekeringan Di hari ke-12 Semayan sudah bisa untuk dipindah tanam Terima kasih telah menonton! 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 Di hari ke-5 setelah tanam Kita sudah bisa memberi bubuk ya Saya akan beri bubuk orea Dan juga ini air 12 liter takarannya 1 sendok korea kita campur ke dalam air 12 liter kemudian kita aduk korea mudah larut ya di dalam air kita bisa siram air yang sudah diberi pupuk ke media tanamnya saya melakukan pemupukan 5 hari sekali dengan takaran yang sama 1 sendok akan dicampur dengan 12 liter air selamat menikmati 20 hari sudah sangat ribun seperti ini ya ini sudah bisa kita panen untuk dikonsumsi sekian dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati